BAB 551, skor besar di belakang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari BAB terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Kaibin ingin mengatakan bahwa pada tahap ini, ia dapat dianggap lebih aktif. Karena Kaibin tahu bahwa orang-orang dalam tim yang dapat meningkatkan moral sekarang hanya dirinya sendiri. Karena jika Anda ingin meremajakan tim, Anda harus mengejar skor yang tertinggal. Namun, bertentangan dengan harapan, meskipun Kaibin memperkuat serangan di bawah keranjang, tetapi Kaibin juga bergantung pada siapa yang dihadapinya. Mungkin dalam menghadapi tim biasa, Kaibin dapat mengandalkan level tim sekolah untuk memainkan kekuatan mereka sendiri. Namun, lawan saat ini juga merupakan master tim sekolah, dan satu level lebih tinggi dari penggantinya sendiri. Jadi dalam menghadapi tekanan yang sama, tingkat pukulan Kaibin anjok. Menonton bola basket, Hei, dia melempar langsung ke keranjang, bahkan jika dia tidak memasuki ring, Kaibin juga sangat cemas. Dan untuk pemain bola basket, ini sering terjadi. Semakin Anda tidak bisa masuk, Kaibin memiliki banyak tembakan, tetapi tingkat tembakannya sangat rendah. Meskipun dianggap telah mematahkan mantra nol poin, perbedaan antara kedua tim semakin melebar. Melihat situasi ini, Zhang Yu, sejujurnya, bukanlah cara yang baik. Meskipun ia juga telah memperkuat pertahanannya, pemain tengah lawan Liang Song Xuan menemukan bahwa kekuatan dan kecepatannya tidak sebaik dirinya. Kemudian ia terlibat dalam beberapa gerakan kecil secara pribadi, terus-menerus mengganggu dirinya sendiri, mencegah dirinya untuk melepaskan atau memegang bola, yang secara alami mengurangi efisiensi pertahanan Zhang Yu. Dalam serangan, Zhang Yu tidak punya pilihan. Keterampilan menembaknya sendiri sama sekali tidak bagus. Bahkan jika ia mendapatkan rebound di bawah keranjang, ia harus memberikannya kepada Kaibin dan Su Yiming. Su Yiming akan mengatakan bahwa ia telah dipertahankan oleh Sue Ken. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menangkap bola, apalagi menembak. Oleh karena itu, Zhang Yu hanya dapat mengoper bola kepada Kaibin, meskipun ia dapat mengoper bola kepada Kaibin dengan kemampuan khususnya melihat enam jalan dan mendengarkan semua arah. Tetapi sekarang masalahnya adalah, begitu Kaibin menerima bola, Lin Jun segera menyisihkan Jiang Suai untuk pergi ke Kaibin. Menghadapi pertahanan ganda, Kaibin sama sekali tidak melepaskan tembakan. Bahkan jika dia memaksakan tembakan, sebagian besar waktu dia mengenai sasaran dan melesat keluar. Sedangkan yang lain, jelas, mereka hanya bisa menatap, karena konfrontasi tingkat ini tidak berguna bagi kebanyakan orang. Pada saat pertandingan, dalam situasi yang membuat tim ke-12 tertekan dan ingin muntah darah, sedikit berlalu, hingga wasit meniup peluit di akhir lapangan tengah, tim ke-12 memenangkan total delapan poin, dan semuanya adalah Kaibin sendiri. Kelas 8 di tahun ke-2 berkembang pesat dan mencetak total 29 poin. Melihat skor ini, bagi sebagian besar siswa yang menonton pertandingan, mereka sudah memiliki jawaban di hati mereka. Kelas 12 mengambil kerugian besar, menyeret tubuhnya yang berat, dan mengakhiri babak pertama pertandingan. Dibandingkan dengan sorak-sorai siswa kelas 8 yang melonjak di kelas 2, lihatlah. Di sela-sela kelas 12, masa partai yang partainya tidak tahu kebenarannya hampir tertidur saat ini. Dapat juga dikatakan bahwa mereka semua putus asa tentang babak kedua, hanya untuk bertahan di hadapan teman-teman sekelas mereka. Para anggota tim duduk di kursi istirahat satu demi satu. Dibandingkan dengan tubuh mereka yang lelah, kebosanan batin mereka membuat mereka merasa lebih tidak nyaman. Tentu saja tidak ada wajah yang tampan, dan tidak ada seorang pun yang berbicara di sekitar, dan suasananya tampak membosankan dan tidak normal. Wu Jie merasa sedikit pengap, menatap Kai Bin, dan berkata, Aku bilang tim Kai, bukankah kamu mengatakan ingin bermain untukku di babak pertama? Aku siap, aku tidak melihatmu meminta jeda. Kai Bin menatap Wu Jie, menghela nafas, dan berkata, aku tidak ingin kamu pergi. Tapi ini masalahnya, dan kamu telah melihatnya. Bukankah kamu menggunakan mau? Meskipun aku kapten, aku seharusnya tidak mengatakannya. Tetapi semua orang juga melihat bahwa pihak lain memang terlalu kuat. Semua orang melakukan yang terbaik. Petik dua, semua orang di sekitarku mendengar ini dan menghela nafas. Ekspresi di wajahnya kehilangan dua poin lagi. Zhang Yu menyeka keringat dari wajahnya, menatap kerumunan lagi, dan tiba-tiba tersenyum, apakah perlu untuk menarik setiap wajah seperti gunung cambai? Apakah permainan sudah berakhir? Kita belum kalah. Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini, mereka saling memandang terlebih dahulu dan menemukan bahwa wajah-wajah di sekitar mereka memang agak jelek. Tentu saja mereka tertawa pada saat yang sama. Kai Bin juga tersenyum dan berkata, Dosen, sejujurnya, kali ini Anda tidak bisa menyalahkan saudara-saudara. Lawannya terlalu kuat. Biasanya kita lebih dari 20 poin di depan yang lain. Sekarang kita 20 persen di depan yang lain. Kepercayaan diri tidak dapat mengimbangi. Petik 2 Zhang Yu menatap Kai Bin dengan wajah tertekan dan tiba-tiba tersenyum. Kamu. Kamu tidak dapat mengejar. Itu standarmu. Aku tidak berpikir begitu. Karena kamu pikir kamu tidak bisa melakukannya. Maka babak kedua aku akan menyerang. Semua orang mendengarkan. Semua asteris-asteris-asteris diberikan kepadaku. Aku akan mengejarnya sendiri. Aku akan melihat apakah aku dapat mengejar. Petik 2 Semua orang di sekitarku mendengar ini dengan mata besar dan mata kecil. Ketahuilah bahwa Zhang Yu hampir tidak pernah memukul bola sejak awal pertandingan basket ini. Sebagian besar waktu, itu adalah pertahanan, rebound atau asis. Saat ini, Zhang Yu mengatakan bahwa dia adalah penyerang utama di babak kedua. Ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat tidak dapat diandalkan. Kai Bin berpikir sejenak dan berkata, Pemimpin, aku tidak meragukanmu. Dari awal hingga sekarang, kamu tidak pernah menembak keranjang. Bisakah kamu melakukannya? Zhang Yu mendengar kata-kata yang tidak bermoral. Apa yang salah dengan tembakan itu? Apakah kamu mengambil bola dan mengarahkannya kering sebelum melemparkannya? Apakah kamu pikir aku telah menembak begitu jauh? Aku akan melakukannya. Orang-orang di sekitarku hampir tidak jatuh bersama-sama. Sungguh lelucon. Kalian bisa melihat pertemuan itu dan melihat apa yang bisa kalian lakukan. Kai Bin menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Kau tidak bercanda, pemimpin regu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menembak? Ini memerlukan latihan rutin untuk sedikit meningkat. Belum lagi pertahanan, bahkan lebih sulit untuk menembak. Petik 2 Zhang Yu berkata, Kalian tidak tahu. Aku pembelajar yang cepat. Kalian bisa tenang. Serangan diserahkan kepadaku. Tentu saja, pertahanan mengharuskan semua orang untuk bekerja sama. Tapi kami juga mengaturnya ulang. Jangan terlihat seperti di babak pertama. Situasi seperti itu tidak dapat dicegah. Berbicara tentang ini, Zhang Yu menoleh ke Wu Jie, dan berkata, Gendut. Ayo di babak kedua, untuk menggantikan Jiang Suai. Petik 2 Wu Jie menunjukkan wajah pahit, tetapi mengambukkan kepalanya dan berkata, Aku bisa pergi. Tapi aku bukan lawan Lin Jun. Kalian semua melihatnya, anak itu sangat cepat. Denganku, aku pasti mengikuti tidak. Itu tidak akan bertahan lama. Petik 2 Kai Bin menyela dan berkata, Baiklah, biarkan si gendut itu beralih ke Jian Fei. Biarkan Jian Fei pergi untuk membela Lin. Jun, meskipun tinggi badannya sedikit lebih buruk, Untungnya, kecepatan dan kekuatan fisik Jian Fei baik-baik saja. Jika dia membela Lin Jun, itu akan berhasil. Aku tidak menyangka dia bisa mengimbangi. Zhang Yu menertawakan Wu Jie dan berkata, Gendut. Sebenarnya, persyaratanku untukmu sangat sederhana. Kamu hanya menjaga area kiri di bawah keranjang. Aku akan menjaga area kanan, area depan. Kai Bin akan bertahan. Kita bertiga membentuk pertahanan segitiga. Asalkan orang gendut itu ingat, Jika lawan akan melakukan tembakan jarak jauh di luar, Kamu tidak perlu khawatir. Biarkan mereka menembak dengan santai. Jika lawan bermaksud untuk mendekati tembakan, Kamu mengulurkan tangan untuk mengganggu. Cobalah untuk tidak melakukan pelanggaran. Jika lawan menerobos masuk, Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membuat pertahanan. Kai Bin, kamu sama dengan si gendut itu. Tentu saja, pertahanan adalah kekuatanmu Dan kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Ingat, cobalah untuk mengganggu lawan di tengah. Terserah aku untuk mengambil tembakan dari keranjang. Juga, jika serangan utama kita adalah, Si gendut akan berdiri di lapangan belakang dan menunggu serangan. Kami berempat akan datang dan kamu akan bertanggung jawab untuk bertahan ini tugas. Wu Jie berkedip, mengedipkan mata kecilnya, dan mengangguk. Oh, aku tidak perlu berlari mengelilingi lapangan. Itu mudah, aku bisa melakukannya. Pan Jianfei mendengar kata-kata itu dan berkata, Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Zhang Yu berkata, Kamu sederhana. Saat bertahan, Jianfei bertanggung jawab atas pertahanan di sebelah kiri dan Yi Ming bertanggung jawab atas pertahanan di sebelah kanan. Kamu terutama bertanggung jawab untuk menjaga Lin Jun dan Sue Ken di sisi kiri dan kanan, Dan mencoba mengganggu tembakan mereka. Jika mereka menerobos, mereka tidak perlu melakukannya. Baiklah, kita bertiga yang bertanggung jawab. Ingat, saat menyerang, oper bola kepadaku sebanyak mungkin. Aku akan menyerang. Apakah kamu ingat? Petik 2 Orang-orang di sekitar mereka menganggung saat mendengar ini. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki pertahanan terhadap taktik pertahanan segitiga Zhang Yu. Tetapi dengan perbedaan poin yang begitu besar, selain mencoba metode Zhang Yu, tidak ada cara lain yang baik. Pecahkan toples dan pecahkan. Dengan suasana hati yang aneh, ketika peluit wasit berbunyi, mereka siap untuk babak kedua. Jiang Suai akhirnya duduk di kursi untuk beristirahat. Baginya, babak pertama benar-benar melelahkannya. Kecepatan Lin Jun terlalu cepat, dan tekanannya terlalu besar baginya. Wu Jie berdiri dan pergi ke lapangan bersama Zhang Yu. Kedua kelompok pemain datang ke lapangan hampir bersamaan, dan mereka saling tersenyum ketika mereka saling berhadapan. Lin Jun melirik skuad kelas 12. Secara alami, dia pertama kali melihat pendatang baru Wu Fadzi datang, tentu saja dia tersenyum. Oh, kamu telah berubah menjadi pendatang baru. Tampaknya kekuatan keranjang telah menguat lagi. Kalau begitu kita harus berhati-hati. Hehehe, hahaha. Semua orang dalam 2 tahun dan 8 tahun tertawa bersamaan ketika mendengar pujian Lin Jun. Semua orang di kelas 12 secara alami sangat jelek. Zhang Yu mengikutinya sambil tersenyum dan berkata, Biar aku yang mengatakannya. Jangan tertawa terlalu dini. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Belum tentu. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah kerumunan dan berkata, Jangan lupa apa yang aku katakan. Wajah-wajah kelas 12 juga menjadi serius, dan mengangguk pada saat yang sama. Babak kedua dilayani terlebih dahulu oleh kelas 12. Zhang Yu tidak langsung menuju ke setengah lawan seperti biasa, tetapi mengulurkan jari. Su Yiming mengangguk, meninggalkan tempat itu, dan berlari menuju lapangan depan. Wu Jie juga berdiri, di setengahnya sendiri tanpa bergerak. Pan Jianfei mengoper bola dari garis tengah ke Zhang Yu. Setelah Zhang Yu mengambil bola, dia perlahan menggiring bola ke setengah lawan. Lin Jun, Sue Ken, dan Liang Zhongshuan mengerutkan kening ketika mereka melihat situasi ini. Mereka tidak tahu mengat apa yang akan membuat masalah di kelas 12. Pusat tidak mengatakan untuk mengatur dribble. Pria gemuk baru itu masih berdiri diam di backcourt. Apa yang akan dilakukannya? Apakah Anda menyerah pada permainan? Zhang Yu sudah menggiring bola ke frontcourt saat ini. Sebagai pemain bertahan lawan, Liang Zhongshuan tentu saja ingin menatap Zhang Yu, dan kemudian berlari dari area keranjang pertahanan ke Zhang Yu. Begitu Liang Zhongshuan mendekati Zhang Yu, dia menemukan bahwa Zhang Yu tiba-tiba tersenyum, dan dua dribble cepat datang. Gambar ini membuat Liang Zhongshuan tampak tanpa ekspresi, mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhang Yu menggunakan kuadribble. Dia dulunya adalah salah satu senter tim sekolah. Tidak banyak orang yang bisa menggiring bola di sekolah. Bahkan dalam latihan tim pada umumnya, ini tidak banyak waktu untuk menggunakan trik ini. Belum lagi bahwa dalam permainan ada konfrontasi intensitas tinggi, itu bahkan lebih sedikit. Zhang Yu mampu membuat dua tembakan dribble berturut-turut, dan gerakannya sangat alami. Sejujurnya, Liang Zhongshuan sangat terkejut. Pada saat Liang Zhongshuan pingsan, Zhang Yu tiba-tiba berakselerasi dan melesat cepat di sampingnya. Dapat dikatakan bahwa kecepatan Zhang Yu sangat menakjubkan sehingga Liang Zhongshuan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kam pertahanan berusia dua tahun telah ditarik terbuka. Setelah Liang Zhongshuan dilanggar oleh Zhang Yu, semua orang ingin bertahan karena hubungan antara jarak dan kecepatan. Zhang Yu melesat ke keranjang beberapa langkah, mengangkatnya dengan lembut, dan bola basket terangkat di tangannya. Setelah menyekap papan, ia secara akurat jatuh kering. Penonton tiba-tiba kesal. Anda harus tahu bahwa bola yang baru saja dibuat Zhang Yu, dari meluncurkan terobosan, hingga layuk tiga langkah, dan akhirnya memasuki ring. Kecepatan selama periode itu sungguh menakjubkan. Siapakah Zhang Yu? Sebagai seorang selebriti di kampus, siapa yang tidak mengenalnya? Sejak ia masuk ke lapangan, semua orang sudah mengikutinya, tetapi sepanjang babak pertama, Zhang Yu bisa dikatakan jarang bermain, dan tentu saja semua orang juga menganggapnya sebagai pemain dengan jumlah pemain yang sedikit. Situasi saat ini memang merupakan tembakan pertama Zhang Yu sejak masuk lapangan, dan sebelum tembakan, ia juga melakukan dribel yang indah, diikuti oleh terobosan yang cepat. Tembakan ini dapat dikatakan telah menumbangkan kesan semua orang terhadap Zhang Yu di babak pertama. Tentu saja, pada saat yang sama, semua orang meragukan. Apakah anak ini telah bermain babi dan harimau di babak pertama? Semua orang di sisi lapangan ke-12 melihat Zhang Yu memimpin di babak kedua dan juga melakukan tembakan, yang tentu saja merupakan lolongan yang mengasihkan. Meskipun kelas saya sangat tertinggal, hanya ada sedikit harapan untuk pulih. Tetapi sebagai Zhang Yu, bos kelasnya, permainan ini terlihat sedikit menarik jika ia bisa bermain dengan baik. Beberapa orang dari Kei Bin melihat Zhang Yu benar-benar melakukan lemparan. Sejujurnya, saya sedikit terkejut. Terutama Kei Bin, untuk mengetahui aksi Zhang Yu, dia belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Dan di mata Kei Bin, aksi terobosan Zhang Yu hanya mengatakan bahwa dia adalah pemain profesional. Tetapi Zhang Yu dapat memiliki level pemain profesional. Apa yang dipikirkan Kei Bin dan bagaimana dia merasa tidak dapat diandalkan? Lin Jun dan Sue Ken keduanya luar biasa. Terutama Sue Ken, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga merupakan poin gar cadangan tim sekolah? Secara alami, sulit untuk menggunakan dribel Anda dalam pertandingan formal. Dan sangat alami untuk menggiring bola dua kali berturut-turut. Adapun layuk terobosan Zhang Yu di belakang, itu terlalu cepat, jauh lebih cepat dari dirinya sendiri. Dengan tinggi badan Zhang Yu, dia dapat memulai kecepatan yang begitu cepat. Dari sudut pandang Sue Ken, itu tidak terpikirkan. Lin Jun dan Sue Ken saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata mereka. Lin Jun berpikir sejenak, dan berkata, Sue Ken, servis, orang itu terlalu gila, kita harus memberi mereka pelajaran. Sue Ken mengangguk. Setelah menerima bola, si penggiring bola dengan cepat maju ke lapangan depan. Setelah Sue Ken menggiring bola ke lapangan depan kelas 12, Pan Jianfei secara alami datang bersama. Sue Ken segera memberikan bola kepada back lainnya. Setelah back lainnya mengambil bola, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa posisi Lin Jun netral. Dia secara alami memberikan bola kepada penyerang utama tim, Lin Jun. Setelah Lin Jun menerima bola, dia melihat bahwa pria gemuk yang seharusnya melepaskan permainan barunya tidak berlari untuk membela diri. Sebaliknya, berdiri di sudut miring yang mengarah ke keranjang, dia menatap lurus ke dirinya sendiri. Ini membuat Lin Jun sangat aneh. Meskipun lawan tidak mengambil inisiatif untuk membela diri, bagaimanapun, dia masih agak jauh dari tepi ring. Menembak di posisi ini tidak menjamin kemajuan 100%. Su Yiming juga mendekat perlahan saat ini, karena perintah Zhang Yu hanya perlu memberi pihak lain beberapa gangguan, dan tidak perlu menekan terlalu keras untuk menghabiskan kekuatan fisik. Ketika Lin Jun melihat seorang pemain mendekat, menggiring bola berlari ke posisi keranjang. Wu Jie segera menurunkan fokusnya dan bersiap untuk tindakan defensif. Setelah Lin Jun mendekati Wu Jie, dia bergegas ke kanan dengan bola terlebih dahulu. Wu Jie dengan kondisional mengikuti dan bergerak ke kanan. Siapa yang tahu bahwa Lin Jun hanya mengejutkan tembakan, mengikuti putaran dan melewati Wu Jie ke arah yang berlawanan, dan bergegas ke keranjang. Ketika Lin Jun melihat bahwa ia telah memasuki lapangan tembak, Zhang Yu berbalik ke arah lain dan tiba-tiba membuat pertahanan. Zhang Yu terlalu cepat, dan hampir segera tiba di depan Lin Jun. Dari tahun ke tahun, pria gemuk yang dapat dengan mudah menyingkirkannya, Lin Jun tahu kekuatan Zhang Yu di bawah keranjang, terlalu dekat pasti diblokir. Lin Jun hanya bisa berbalik untuk melindungi bola, dan Zhang Yu juga benar-benar bersatu. Wu Jie juga berbalik saat ini, dan keduanya membentuk kecenderungan untuk membentuk ganda dengan Lin Jun. Agar tidak diserang oleh bagian belakang, Lin Jun harus mengoper bola ke Sueken lagi dan membiarkannya mengatur ulang serangan. Begitu bola Lin Jun keluar dari tangan, Zhang Yu segera kembali ke posisinya, dan Wu Jie kembali ke posisi semula. Sueken melihat pertahanan tim ke-12 sangat ketat. Bahkan jika ia dapat menerobos pertahanan Pan Jianfei, ia tidak dapat bergegas ke keranjang. Hanya dapat memberikan bola kepada Liang Zhongshuan yang tidak dipertahankan lagi. Setelah Liang Zhongshuan menerima bola, dia melihat Zhang Yu sama sekali tidak bertahan, tetapi berdiri di sisi keranjang dan melihat dirinya sendiri. Sikap menghina lawan tentu saja membuat Liang Zhongshuan marah dan melakukan jam shot. Meskipun dia bermain sebagai senter, dia tidak-tidak mampu menembak. Bola basket itu membentuk busur di udara dan berkata, Boom! Zhang Yu melompat tinggi, menangkap rebound defensif. Ketika Lin Jun melihat ini, dia berkata dengan keras, tidak masalah. Semua orang akan kembali ke pertahanan. Dengan kata lain, pemain yang berusia 8. Tahun lalu itu segera berbalik dan berlari ke area pertahanannya sendiri. Zhang Yu menggiring bola lagi dan datang ke frontcourt lawan. Lin Jun melihat bahwa pria gemuk lawan masih berdiri di belakang, sepertinya ini adalah taktik mereka. Melihat ini, Lin Jun secara alami melepaskan diri dari posisi bertahan aslinya, dan berencana untuk bekerja sama dengan Liang Zhongshuan untuk mengatur dan menyerang Zhang Yu. Membela dua orang jelas tidak semudah menghancurkan satu orang. Ketika kedua orang itu mendekati Zhang Yu secara bertahap, mereka menemukan bahwa pihak lain juga tampak tidak berdaya. Namun, Zhang Yu tiba-tiba melepaskan bola di tangannya dan terbang keluar, melewati posisi netral Liang Zhongshuan dan jatuh ke tangan Kai Bin yang datang untuk membantunya. Kai Bin berteriak, tembakan yang bagus. Namun agar tidak membiarkan power forward lain mengganggunya, Kai Bin mengikuti putaran horizontal. Setelah lepas landas, sebuah tembakan berdarah, bola basket terbang keluar, dan langsung menuju ke dua tahun delapan Goa Wai. Namun bola basket juga mengenai ring, bermain beberapa kali, dan akhirnya gagal mencetak angka. Kelas dua belas berteriak, sial. Semua orang di tahun kedua dan delapan juga berteriak, semoga beruntung. Kai Bin juga merasa bahwa dia tidak punya perasaan hari ini. Namun pada saat yang sama ketika semua orang mengira bola itu keluar dari permainan, satu orang melompat tinggi dan melakukan tendangan voli bola basket yang telah terbang keluar, memungkinkan bola basket kembali dan jatuh kembali ke tengah ring. Aku mengandalkan. Tidak. Seluruh penonton hampir terkejut melihat adegan ini. Anda harus tahu bahwa aksi layuk jasin voli hanyalah sebuah aksi yang dapat Anda lihat di TV. Dan dalam pertandingan basket tingkat sekolah mereka, ada siswa SMA yang dapat melompat begitu tinggi, dan kemudian berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang. Itu hanya lelucon. Setelah Zhang Yu mendarat, dia berteriak dengan tinjunya. Ya. Semua orang di kelas dua belas melihat bahwa pemimpin regu mulai bertarung dengan darah ayam. Tentu saja itu juga aneh. Satu persatu, mereka dihidupkan kembali dengan darah. Pemimpin regu, kamu luar biasa. Ya, bos. Kamu mengejar trapeze, dan kamu melompat terlalu tinggi. Hahaha. Dua poin tertinggal. Para pemain di kelas dua belas semuanya tertawa. Meskipun mereka masih jauh tertinggal sekarang, suasana hati mereka memang jauh lebih baik sekarang. Linjun dapat dikatakan sangat marah, tetapi pada saat-saat terakhir, anak buah Zhang Yu berhasil melakukan dung. Tetapi sekarang tidak ada gunanya untuk marah, dan dia hanya dapat menggertakkan giginya dan berkata, kepada Sue Ken. Sue Ken. Iram hanya lebih cepat. Sue Ken menganggupkan kepalanya, dan segera setelah menerima bola, dia dengan cepat maju ke babak kedua kelas 12. Setelah sampai di babak kedua, Sue Ken tidak membagi bola, tetapi berlari ke samping dengan bola terlebih dahulu. Pan Jianfei hanya dapat segera mengikutinya, tetapi dia belum berlari dua langkah, tetapi Sue Ken tiba-tiba berbalik dan berlari kembali. Dapat dikatakan bahwa Pan Jianfei terguncang dan hampir jatuh. Sue Ken melepaskan diri dari pertahanan Pan Jianfei dan langsung menuju ke posisi Zhang Yu. Liang Zhongxuan yang berdiri di samping Zhang Yu juga dengan sangat terampil menghalangi bagian depan Zhang Yu dan tidak membiarkannya melewati pertahanan. Sue Ken memanfaatkan blok Liang Zhongxuan dan perlahan mendekati ring setelah berhenti tiba-tiba, berharap untuk melakukan jumper jarak dekat. Namun yang mengejutkannya adalah ketika dia melompat dan berencana untuk menembak, Zhang Yu di belakang Liang Zhongxuan melompat lebih tinggi dan jari-jarinya hanya menghalangi garis tembakan normalnya. Sue Ken tidak punya pilihan selain menggunakan busur yang lebih besar dari sebelumnya, melempar bola basket di tangannya, apakah dia bisa masuk atau tidak, semuanya tergantung pada keberuntungan. Bola basket itu terbang ke ring, tetapi akhirnya mengenai ring terlebih dahulu. Terbang keluar setelah memantul. Bola basket itu akhirnya jatuh ke tangan Kai Bin, diikuti oleh Kai Bin dengan cepat memberikan bola kepada Su Yiming. Su Yiming menggiring bola ke depan dengan cepat. Kecepatan bertahan Lin Jun sangat cepat, ketika menggiring bola lebih cepat daripada Su Yiming. Ketika tidak ada bola, dia secara alami lebih cepat. Segera berlari di depan Su Yiming. Menghalangi jalannya, Su Yiming juga tahu bahwa kesempatan itu telah hilang, dan dia hanya bisa memperlambat. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar para pengikut berkata, Yiming. Bola, Su Yiming tidak perlu berbalik untuk mengetahui suara siapa itu, dan melemparkan bola ke arah suara itu. Lin Jun sepenuhnya berpikir bahwa Zhang Yu bisa begitu cepat. Mereka yang berdiri di belakang saat bertahan, tetapi berlari di depan orang lain saat mereka menyerang, tetapi saat ini dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali area pertahanannya sendiri yang dapat. Membela Zhang Yu. Lin Jun tidak terlalu banyak berpikir meninggalkan Su Yiming, yang telah dilewati, dan beralih untuk membela Zhang Yu, karena di mata Lin Jun, orang lain dalam 12 tahun mungkin tidak dapat memilih bahkan jika mereka diberi kesempatan untuk memilih. Maju, tetapi Zhang Yu tidak sama. Dari beberapa saat pertama, jika Anda membiarkannya melakukan layup dengan mudah, dapat dikatakan bahwa itu hampir 100%. Lin Jun berdiri di depan Zhang Yu, membuka lengannya dan tidak memberinya kesempatan untuk menerobos. Tetapi Zhang Yu tidak melihat sedikitpun kecepatan, dan membanting ke layup mungkin menjatuhkan diri Anda terbang. Lin Jun refleks, buru-buru menarik dadanya, sambil mencegah tabrakan, di sisi lain, ia berencana untuk membiarkan Zhang Yu melanggarnya. Alhasil, Lin Jun tidak menyangka bahwa ketika Zhang Yu sudah mencapai di depannya, ia tiba-tiba memutar bola dari tangan kanannya ke kiri dan kanan. Itu sebenarnya adalah dribel belakang, diikuti oleh kilatan tubuhnya, dan membuat Lin Jun. Langsung masuk ke keranjang, Zhang Yu hampir berada di depan semua orang, dan kemudian menyelesaikan layup tiga langkah seperti buku teks. Ketika bola basket perlahan jatuh kering, seluruh Aula kembali bersorak dengan teriakan yang luar biasa. Bajingan, Lin Jun sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Baru saat itulah ia merasa bahwa, tergantung pada levelnya, mustahil untuk mencegah Zhang Yu ketika ia berhadapan satu lawan satu. Hahaha, bos yang terlalu besar, Wu Jie berdiri di belakang stadion, melihat ini, tentu saja tertawa. Zhang Yu juga tersenyum dan menepuk telapak tangannya dengan rekan satu tim di sekitarnya. Tim mundur kembali ke area pertahanan mereka sendiri. Tetapi saat ini, para pemain di kelas 12, dalam hal momentum, tidak sama seperti ketika babak kedua dimulai. Dalam permainan berikutnya, Zhang Yu hampir menjadi panggung bagi Zhang Yu sendirian. Meskipun dua tahun dan delapan memiliki keunggulan besar, namun, di bawah ofensif kuat yang tampaknya harus dicetak setiap gol oleh Zhang Yu, ia dikalahkan satu demi satu. Meskipun ada kemajuan sesekali dalam pelanggaran, sebagian besar waktu dalam formasi pertahanan area 12 zona, tidak ada cara. Lin Jun dan Sue Ken menggunakan beberapa taktik lemparan ganda beberapa kali, dan akhirnya menemukan bahwa Zhang Yu tidak dapat dicegah. Orang itu merasa seperti pemain profesional. Secara adil, siapa yang bisa menerima poin guard besar? Plus metamorfosis tengah menjadi lawannya, tetapi hal yang canggung seperti itu sedang terjadi sekarang. Di tengah permainan, Lin Jun dan Sue Ken juga meminta timeout dan berencana untuk meniru formasi pertahanan regional tim ke-12, tetapi masih belum ada cara untuk menahan serangan Zhang Yu. Karena kondisi fisik Zhang Yu sangat bagus, dia bisa melompat, melempar, dan melompat sangat tinggi. Saat berhadapan satu lawan satu, keunggulan tinggi Zhang Yu sangat memusingkan, belum lagi kecepatan dan hit ratenya. Itu bahkan lebih membuat frustrasi. Perbedaan antara kedua tim juga semakin mengecil, tepat ketika Zhang Yu masih memiliki jumper selama 2 menit, 2 tahun dan 8 tahun di belakangnya, mereka tertinggal 2 poin di belakang tim ke-12. Pemain dalam 2 tahun dapat mengatakan bahwa setelah melihat bola masuk ke keranjang, mereka merasa kaki mereka lemas. Mereka adalah siswa biasa. Sebelum menghadapi kemampuan ofensif yang begitu kuat, rasa ketidakberdayaan sulit dibayangkan oleh orang biasa. Segera setelah gol dicetak, 2 tahun dan 8 tahun segera meminta timeout, bermaksud untuk melakukan penyesuaian taktis. Para pemain yang berusia 8 tahun kembali ke tempat istirahat, semuanya tampak agak jelek. Lin Jun menyeka keringatnya, meneguk ludahnya, dan menatap kerumunan lagi, berkata, jangan cemberut. Apakah kita masih memimpin, yang ada di depan tidak lebih dari sekadar kemenangan bersih. Liang Song Xuan mendengar dengan cemas dan berkata, orang itu mengejar terlalu ganas. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memimpin poin ini. Sue Ken mengangguk dan berkata, Lao Liang benar. Kita harus membuat beberapa penyesuaian pada taktik Zhang Yu. Cara bagus apa yang kamu miliki? Lin Jun bertanya sebagai gantinya. Sue Ken berpikir sejenak dan berkata, 12 tahun terutama memainkan Zhang Yu sendirian. Jadi selama kamu membela Zhang Yu, kamu pada dasarnya dapat merusak keseimbangan ofensif dan defensif mereka. Bukankah dia tidak dapat dicegah sekarang? Liang Song Xuan berkata dengan cemas, jika dia dapat dicegah sejak awal. Bagaimana mungkin ini terjadi sekarang? Sue Ken berkata, tidak seorang pun dapat bertahan melawannya. Kita akan bertahan bersama-sama dengan tiga orang. Kita harus menjaganya kali ini. Semua orang ingat, saat permainan dimulai, selama Zhang Yu menggiring bola melewati babak pertama, Lao Liang, Lin Jun, dan aku, biarkan tiga orang menjepitnya. Dua orang yang tersisa tetap berada di area kiri dan kanan. Jika Zhang Yu menerobos, dia akan diblokir oleh pertahanan. Jika dia tidak dapat menerobos, dia akan mematahkan bola atau memaksanya untuk membagi bola. Jika Zhang Yu menembak di zona berbahaya dan lebih suka melakukan pelanggaran daripada membiarkannya menembak dengan mudah. Apakah kalian ingat, penonton mengangguk pada saat yang sama. Meskipun tiga orang yang bertahan melawan satu orang mungkin terdengar agak berlebihan, orang-orang ini juga tahu bahwa jika tembakan Zhang Yu tidak dapat lagi dibatasi, permainan ini hampir pasti akan kalah. Titik-titik-titik, semua orang di kelas 12 tersenyum dan beristirahat serta minum air. Kai Bin tertawa, pemimpin ragu. Kau hebat sekali, kita semua sekarang sedang menyalip. Awalnya, kita tertinggal lebih dari 20 poin. Itu luar biasa. Wu Jie juga menyekak ringat di wajahnya sambil tersenyum, dan berkata, itu pantas dikatakan. Bos adalah bos. Mereka yang tidak tahu, mengira kau adalah pemain profesional. Oleh pemimpin ragu, Pan Jian Fei dengan penasaran menyela, bagaimana kau bisa bermain basket dengan sangat baik. Mengapa kau belum pernah melihat tangan seperti itu sebelumnya? Kupikir kau seorang pemula. Semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi tertarik. Zhang Yu tersenyum, tentu saja, dia tidak bisa memberitahu orang-orang bahwa dia memiliki jari curang, jadi dia membuat alasan, berkata, saya punya seorang teman yang suka bermain ketika. Saya masih di sekolah menengah. Kemudian, saya juga tidak ada hubungannya dengan orang lain untuk sementara waktu. Tetapi saya pendek saat itu, pada dasarnya bermain sebagai penjaga. Sekarang saya tinggi, Anda membiarkan saya bermain sebagai senter, dan saya belum pernah bermain sebagai senter sebelumnya. Jadi katakan saja tidak iya, dan saya benar-benar tidak bermain selama bertahun-tahun. Pada awalnya saya memiliki banyak tangan. Sekarang setelah saya memainkan permainan ini, saya dapat menghitungnya kembali. Petik 2, semua orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun Zhang Yu bermain dengan sangat baik, tampaknya agak dibuat-buat untuk menjelaskan dengan alasan yang begitu sederhana. Tetapi Zhang Yu bermain dengan baik dan mereka tidak bisa menunggu, siapa yang akan bosan untuk pergi ke akarnya sejauh ini, bukankah itu penuh? Kai Bin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, jika kamu adalah monitor, tinggi badanmu sangat cepat. Aku ingat ketika kita mulai sekolah, monitor itu satu kepala lebih pendek dariku, dan sekarang lebih tinggi dariku. Ini benar-benar tidak ada tempat untuk melihat. Aku tidak tahu apakah itu akan lebih tinggi di masa depan, dan jika bisa tumbuh lebih dari 2 meter, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi pemain basket profesional. Nenekku berkata, 25 masih drum. Aku rasa bosnya baik-baik saja. Wu Jie menyela. Su Yiming berkata, Faktanya, bahkan sekarang, kurasa pemimpin regu menjadi pemain basket profesional, tidak ada masalah tinggi badan. Bahkan jika kamu tidak bisa bermain sebagai senter, bisakah kamu tetap bermain sebagai point guard? Beberapa orang di sekitar mengangguk dan mengangguk pada saat yang sama, ini masih benar. Beberapa orang sedang mengobrol, wasit membunyikan peluit di awal pertandingan. Pada saat ini, kedua tim pemain berdiri pada saat yang sama dan datang ke posisi yang berlawanan di lapangan. Selanjutnya, delapan tim menyerang di tahun kedua dan dua belas tim bertahan. Sue Ken mengoper bola ke Lin Jun dari garis tengah. Setelah Lin Jun mengambil bola dan melihat keranjang ke-dua belas, tidak ada cara yang baik. Kecuali jika Anda ingin mencoba keberuntungan dan melakukan tembakan jarak jauh, jika tidak, kekuatan Zhang Yu di bawah keranjang, Lin Jun telah diajarkan berkali-kali. Pan Jianfei juga datang bersama saat ini. Setelah Lin Jun berbalik dan berbalik untuk melindungi bola, tidak ada pilihan lain selain mengoper bola ke Sue Ken. Setelah Sue Ken menerima bola, ia juga menghadapi masalah Lin Jun. Cobalah untuk menerobos keranjang. Zhang Yu berdiri di sana. Cobalah untuk menembak jarak jauh. Tingkat hitnya rata-rata, jarak ini tidak pernah dipukul. Dengan cara ini, meskipun 2 tahun dan 8 poin di depan kelas 12 dan 3 poin, dan rencana pertahanan yang baik, tetapi masih belum ada cara yang baik untuk menyerang, secara alami hanya dapat membalikkan bola di belakang. Waktu ofensif terakhir sudah dekat, dan Lin Jun hanya bisa terburu-buru untuk menembak. Wajar saja jika meleset. Setelah Kai Bin mendapatkan rebound, dia langsung mengopernya ke Zhang Yu. Zhang Yu mengambil bola untuk maju ke frontcourt lawan, tetapi yang tidak diduga Zhang Yu adalah dia baru saja melewati frontcourt lawan. Lin Jun dan Liang Song Xuan dengan cepat datanglah double back, tampak putus asa. Ketika Zhang Yu melihat ini, dia hanya bisa menggerakkan bola secara horizontal, mencoba untuk menarik celah, dan mempercepat terobosan. Tetapi yang tidak diduga Zhang Yu adalah begitu dia bergerak, Sue Ken dihentikan di sisi lain. Tim tiga orang membatasi pergerakan. Lin, Liang, dan Sue yang tadinya terjepit oleh Zhang Yu Bao, ingin membuat kekacauan dan menjatuhkan bola di tangan Zhang Yu, tetapi Zhang Yu memanfaatkan tinggi badannya dan mengangkat bola di tangannya. Tepat ketika Liang Song Xuan hendak melompat dan berebut bola, Zhang Yu tiba-tiba melempar bola ke sisi yang tak terlihat. Kai Bin yang berencana berlari menghampiri Zhang Yu, mendapati Zhang Yu mengoper bola ke punggungnya di tengah kerumunan penonton. Sejujurnya, itu benar-benar mengejutkan Kai Bin. Tetapi saat ini, Kai Bin juga tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan dirinya sendiri. Setelah mengambil bola, Kai Bin segera berbalik dan bergegas ke keranjang. Dan penyerang yang berusia 2 tahun dan 8 tahun itu ingin membela Kai Bin dengan menyamar. Tetapi bagaimanapun juga, penyerang yang berusia 2 tahun dan 8 tahun itu tidak memiliki banyak pengalaman seperti Kai Bin di lapangan. Kai Bin memanfaatkan ritme yang buruk dan pertama-tama terjebak di posisi dominan. Melihat bahwa posisinya sangat bagus, Kai Bin juga tahu bahwa kesempatan itu akan datang. Dia segera menyesuaikan mentalnya, melompat dan melempar bola, dan melempar bola keluar dari tangan. Bola basket terlepas dari tangan Kai Bin, dan akhirnya membuat 2 putaran di tepi lapangan, pada pukul 10.00 doa kelas 2 jatuh ke tengah. Seluruh kelas-kelas 12 yang menonton di pinggir lapangan segera memberikan tepuk tangan yang mengerikan. Kai Bin juga tertawa dan menyapu telapak tangan sebagian besar pemainnya, dan akhirnya berfoto dengan Zhang Yu dengan ganas. Moral 2 tahun berikutnya telah jatuh ke dasar. Meskipun kelasnya masih memiliki kemenangan bersih dan 1 poin keunggulan, tidak banyak waktu tersisa di lapangan, dan skala kemenangan tampaknya telah beralih ke pihak lain. Titik-titik-titik, 2 tahun dan 8 tahun telah kehabisan semua kesempatan penangguhan. Pan Jian Fei melihat wasit dan berkata, Tuan Wang, berapa banyak waktu yang tersisa? Guru olahraga Wang, yang bertindak sebagai wasit dan pencatat waktu, melihat kronografnya dan berkata, ada lebih dari 30 detik. Partai Anda memiliki kesempatan lain. Pan Jian Fei menghela nafas dan tahu apakah itu berhasil atau tidak, itu tergantung pada tembakannya. Hanya bola ke depan Lin Jun. Lin Jun juga tahu bahwa jika tembakan ini tidak dilakukan, serangan Zhang Yu berikutnya, pada dasarnya mereka akan menentukan kemenangan atau kekalahan permainan ini. Setelah Lin Jun mendapatkan bola, dia pergi ke lapangan depan dan melihat kelas 12 masih merupakan tradisi lama, pertahanan area segitiga. Pan Jian Fei berkumpul lagi, Lin Jun hanya bisa melindungi bola kembali. Waktu berlalu sedikit, Lin Jun benar-benar tidak dapat menemukan konferensi telepon yang cocok, dan akhirnya dia hanya bisa mengoper bola ke Sui Ken lagi. Meskipun Sui Ken tidak dapat melihat penggunaan waktu, dia juga tahu bahwa waktu hampir habis. Setelah menerima bola, dia tiba-tiba berbalik dan mempercepat. Ketika Sui Ming tidak dekat dengannya, dia menariknya ke bawah di dekat garis tengah. Melihat situasi ini, Kai Bin bergegas menyambutnya. Saya tidak menyangka bahwa Kai Bin mendekat. Sui Ken adalah pelompat jauh yang menjauh dari ring. Sui Ken membuat beberapa tembakan di posisi ini dalam permainan sebelumnya. Kali kedua, hasilnya tidak masuk sekali, lagi pula, itu terlalu jauh dari ring, untuk mengatakan bahwa ini sudah menjadi posisi pukulan pemain profesional. Semua orang di antara penonton menyaksikan bola basket jatuh di udara. Akhirnya, bola itu mengenai bagian tengah ring. Dalam situasi ini, tidak hanya 12 kelas yang berteriak tidak beruntung, bahkan Sui Ken tercengang. Anda tahu, ketika Sui Chan baru saja menembak, saya merasa sangat buruk, apakah itu kekuatan atau postur. Saya tidak menyangka, tetapi saya akhirnya masuk. Di mana ini masuk akal. Hasil ini, tetapi itu menggerahkan pemain lain dalam 2 tahun dan 6 tahun. Bersamaan dengan sorak-sorai dari teman sekelas mereka, para pemain juga berteriak memberi selamat lagi dan lagi. Tentu saja, pada akhirnya Sui Chan sendiri menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berteriak, beruntung. Beruntung, Pan Jianfei bertanya kepada wasit Wang tentang waktu yang tersisa, dan mendapati bahwa hanya ada selusin detik tersisa. Menghitungnya, hanya ada satu panggilan telepon. Setelah waktu yang lama, permainan hampir berakhir, tetapi ternyata seperti ini. Sejujurnya, itu membuat Pan Jianfei merasa sangat buruk. Zhang Yu menepuk telapak tangannya dan berkata dengan keras, semua orang dengarkan. Jangan berkecil hati, permainan belum berakhir, kita masih punya kesempatan. Jianfei berikan aku bolanya. Fatih, kamu juga maju. Wu Jie menganggup dan berlari ke lapangan depan 2 tahun dan 6 tahun. Meskipun Wu Jie juga sangat lelah, tetapi pada saat kritis, dia harus bertahan. Pan Jianfei juga tahu bahwa tidak ada cara yang baik sekarang, dia hanya bisa mengoper bola ke Zhang Yu. Zhang Yu dengan cepat bergegas ke lapangan depan lawan setelah menerima bola. Lin Jun dan Sueken sama-sama tahu bahwa sekarang adalah saat kritis permainan. Meskipun pihaknya sendiri memiliki keunggulan 3 poin, jika Zhang Yu melakukan tembakan 3 angka, meskipun Zhang Yu belum melakukan tembakan 3 angka dari awal hingga akhir, tetapi ini tidak mengesampingkan kemungkinan. Beberapa orang hanya berkomunikasi, dan dengan konsensus, Zhang Yu dapat dimasukkan ke dalam, tetapi Zhang Yu tidak boleh diizinkan untuk melakukan tembakan dari garis 3 angka. Ketika Zhang Yu membawa bola ke lapangan depan pada tahun 1982, mereka bertiga masih sama, dan mereka segera menggandakannya. Zhang Yu tidak menunggu ketiganya untuk sepenuhnya menutupi dirinya kali ini. Lin Jun ke samping. Ketika Lin Jun melihat ini, dia buru-buru membuka lengannya untuk bertahan. Tentu saja, dia harus berhati-hati terhadap Zhang Yu untuk melakukan tembakan 3 angka. Zhang Yu tidak bermaksud untuk melakukan tembakan 3 angka, tetapi ketika dia segera mendekati Lin Jun, dia tiba-tiba berbalik untuk melindungi bola. Dapat dikatakan bahwa pada saat berputar, Zhang Yu memantulkan bola dari tangan kanannya dan menggantinya dengan tangan kirinya. Mengikuti tangan kanannya, dia menahan lengan Lin Jun, dan pada saat yang sama menekan kemungkinan gerakan Lin Jun dengan kekuatan. Ketika Lin Jun menemukan kekuatan Zhang Yu begitu besar sehingga dia tidak bisa bergerak, Zhang Yu mempercepat langkahnya di kakinya, Lin Jun bergegas dan langsung menuju keranjang. Zhang Yu dan Lin Jun telah lama berhubungan, dan aksi terobosan itu selesai hampir seketika. Yang lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan power forward berusia 2 tahun yang berdiri di bawah keranjang, refleks terkondisi menjatuhkan Kei Bin untuk mencegat Zhang Yu, yang telah menyerbu ke dalam keranjang, yang semuanya adalah tindakan refleks terkondisi. Jangan melakukan pelanggaran, Sue Ken langsung berteriak ketika dia melihat ini. Power forward berusia 2 tahun 8 itu bergerak dan mendengar sepatah kata, tetapi pada saat ini Zhang Yu telah melompat. Ketika power forward itu ingin menghindari dampak Zhang Yu lagi, sudah terlambat karena Zhang Yu telah mereka telah bertabrakan. Setelah Zhang Yu memukul power forward lawan, dia menjatuhkan bola basketnya ke udara. Pada saat yang sama, peluit wasit berbunyi. Di bawah pengawasan semua orang di antara penonton, bola Zhang Yu jatuh dengan akurat ke tengah ring. Dua poin yang indah dengan lemparan bebas tambahan pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya pemain ini memainkan bola ini di babak sistem bugur pertandingan bola basket antar perguruan tinggi, dan itu juga merupakan bola kunci. Anda biasanya dapat melihat ini dalam permainan profesional, dalam permainan amatir, sebagian besar tembakan Anda bergantung pada keberuntungan. Ketika semua orang di kelas 12 melihat ini, mereka semua segera berdiri dan bersorak. Dan siswa berusia dua tahun itu menjadi lesu pada saat yang sama, dan bahkan merasa sedikit luar biasa. Para pemain di kelas 12 bersorak keras, dan berlari ke Zhang Yu, berteriak dan memberi selamat. Lin Jun dan Sueken sama-sama merasakan kehilangan yang mendalam muncul di benak mereka. Keunggulan tiga poin tidak dipertahankan. Jika Zhang Yu melakukan lemparan bebas, permainan kemungkinan akan memasuki perpanjangan waktu. Siapa yang menang maka kalah, tetapi sangat sulit untuk mengatakannya. Skor papan skor disesuaikan kembali, dan wasit menyekak ringatnya, memberi tahu Zhang Yu bahwa dia akan melakukan lemparan bebas sekali. Kelompok ke-12 segera terbang menjauh dan kembali ke posisi masing-masing, sementara Zhang Yu datang ke garis lemparan bebas, memegang raket beberapa kali, dan kemudian melihat kering. Terlepas dari pemain di kelas 12 atau dua pemain di tahun ke-2 dan ke-8, mereka segera mulai memeriksa kartu, bersiap untuk mengambil rebound terpenting saat mereka gagal melakukan tembakan. Pada saat ini, Zhang Yu telah melempar bola basket di tangannya, dan semua orang di lapangan mengikuti bola basket, menarik bola ke udara ke tengah ring. Setelah bola basket jatuh, bola itu langsung mengenai ring, dan rebound tiba-tiba memantul dan tidak masuk. Kelas 12 kesal dengan seluruh ketergantungan, hampir tidak percaya kenyataan yang kejam ini. Tetapi 2 tahun dan 8 adalah seluruh kelas berteriak. Kejutan besar membuat mereka benar-benar di luar kendali dan berteriak dengan panik. Para pemain di lapangan 2 tahun dan 8 tahun juga hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Melompat pada saat yang sama kegembiraan, mereka bermaksud memanfaatkan jumlah dan posisi, mendapatkan rebound kunci ini, dan akhirnya mengakhiri permainan yang panjang ini. Kaibin dan Wu Fatih juga tidak bermaksud menyerah, dan mereka berdua melompat untuk memperjuangkan kesempatan terakhir. Ketika banyak telapak tangan berantakan, dan satu mencoba untuk meraih rebound, satu tangan terbang tinggi. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penerbangan, semakin melampaui semua telapak tangan, dan bola basket yang jatuh dicegat di udara tinggi. Ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke master telapak tangan, Lin Jun, Sue Ken dan Liang Zhong Xuan hampir berteriak dalam hati mereka, tidak mungkin. Ternyata Zhang Yu melompat lebih tinggi dari semua orang, mencegat rebound di udara, dan melakukan dung pada saat yang sama. Dengan tatapan semua orang yang tercengang, sebuah volley slam dung dan mencetak gol. Zhang Yu berhasil melakukan dung, meraih keranjang pada saat yang sama, dan menghela nafas lega. Tubuh itu mengguncang keranjang dua kali, diikuti oleh tangan yang longgar, dan jatuh ke tanah. Terdengar seruan keras dari penonton. Anda tahu, pemandangan itu sungguh mengejutkan. Bagi sebagian besar siswa yang menonton pertandingan, sungguh mustahil untuk mempercayainya. Dalam pertandingan basket sekolahnya, ada orang yang benar-benar bisa melakukan slam dung di tempat. Apakah ini masih pertandingan sekolah menengah? Ini bukan pertandingan basket profesional. Di menit-menit terakhir, Zhang Yu berhasil menyalip seorang diri dan menciptakan keajaiban di stadion. Harus saya akui, semua orang merasa tidak percaya. Tentu saja, semua orang di kelas 12 sekali lagi dipenuhi darah dan bangkit kembali. Mereka langsung berteriak, dan mereka bersemangat untuk melakukan hula di tempat. Para siswa tahun berikutnya dan tahun ke-8 terdiam, dan masih tampak sulit untuk mempercayai apa yang baru saja. Terjadi, Bos, Anda terlalu hebat. Anda bisa melakukan slam dung. Wu Jie berteriak kaget. Kaibin juga tampak kagum, dan berkata, Pemimpin, saya akan melayani Anda sendirian di dunia ini sekarang. Zhang Yu wanyan tersenyum dan berkata, Oke, pertandingan belum berakhir. Kembalilah ke pertahanan. Penonton mengangguk, dan kembali ke area pertahanan mereka dengan semangat tinggi, dan Lin Jun serta Sue Ken juga saling menatap untuk waktu yang lama. Guru olahraga Wasit Wang berteriak keras, 2 tahun dan 8. 3 detik tersisa, Ayo servis. Sue Ken tidak punya pilihan ketika mendengar ini. Dia hanya bisa memegang bola dan melemparkannya ke Lin Jun di kejauhan di bawah gangguan nyawa Pan Jian Fei. Setelah Lin Jun menerima bola, dia tidak setengah menggiringnya. Hanya tendangan jarak jauh yang datang. Hasilnya juga bisa dibayangkan. Akhirnya, seluruh permainan berakhir dengan 3 antistik. Saat peluit dibunyikan di akhir permainan, semua siswa di kelas 12 bersorak kegirangan. Merayakan kemenangan yang tak terbayangkan ini, meskipun itu hanya kemenangan kecil atas pihak lain, tetapi kesulitannya bisa dibayangkan. Fatih Wu dan timnya dari kelas 12 juga duduk di tanah pada saat permainan berakhir. Hampir semua orang merasakan kelelahan yang luar biasa. Saya juga merasa bahwa ini adalah permainan tersulit yang pernah saya alami. Zhang Yu menopang lututnya dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega, dan keringat di wajahnya mulai menetes ke tanah. Lin Jun dan Sueken dapat mengatakan bahwa mereka merasa sangat lelah dengan permainan ini. Tentu saja, keduanya juga telah mempelajari tentang kekuatan Zhang Yu yang dahsyat di awal. Bagaimana bisa dibayangkan di awal permainan bahwa mereka dapat bermain pada akhirnya? Hasil ini, Lin Jun membangkitkan semangatnya, berjalan ke sisi Zhang Yu, dan mengulurkan tangannya, berkata Zhang Yu. Selamat, Zhang Yu wenyan menegakkan tubuh, berjabat tangan dengan Lin Jun sambil tersenyum, dan berkata, terima kasih. Sueken juga datang saat ini, dengan ekspresi kagum, berkata, Zhang Yu, bolamu bermain dengan sangat baik, tidak terlalu tinggi untuk mengatakan bahwa ada pemain profesional. Selama liburan musim panas, kompetisi bola basket siswa sekolah menengah kota akan dimulai. Semoga kita memiliki kesempatan untuk bertarung bersama. Lin Jun juga tersenyum dan menyela, ya, saya percaya bahwa jika tim kita bergabung dengan monster ini, saya yakin itu akan menjadi lebih kuat. Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu memalukan. Aku masih ada urusan di liburan musim panas, aku mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisimu. Lin Jun mendengar ekspresi itu dengan ekspresi kecewa. Berkata, itu terlalu disesalkan. Tahun lalu, penampilan tim sekolah kita tidak bagus. Sejujurnya, itu terlalu membuat frustrasi. Aku hanya berpikir bahwa jika kamu bergabung, aku yakin sekolah kita harus memecahkan hasil sebelumnya. Sue Ken juga mengangguk dan berkata, tidak, tidak, kita harus mengatakan bahwa kita akan menjalani ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Setelah sekolah dimulai, kita pada dasarnya meninggalkan tim. Kita harus mengatakan tahun ini adalah kesempatan terakhir kita. Tetapi tampaknya, ditakdirkan untuk menjadi beberapa permainan yang lebih disalahgunakan. Zhang Yu hanya bisa tertawa kecil ketika dia melihat ini, berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu berkecil hati. Masalah memainkan permainan ini tergantung pada keadaan. Mungkin keadaan tim tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Mungkin, Lin Jun dan Sue Ken juga tahu bahwa Zhang Yu hanyalah kata-kata penghibur, tetapi jika lawan tidak ingin masuk ke dalam tim, mereka tidak punya pilihan selain mengangguk. Pada pertemuan ini, Kai Bin dan Liang Song Xuan mengatur para pemain dari kedua tim masing-masing untuk berkumpul lagi dan berjabat tangan satu sama lain, yang mencerminkan prinsip persahabatan pertama dan pertandingan kedua. Pada saat yang sama, dibawa tepuk tangan meriah dari para penonton. Kedua tim telah menyelesaikan pertandingan ini, dan tim ke-12 memasuki final dengan kemenangan kecil. . . . Wang, seorang guru olahraga yang menjadi wasit lapangan, juga datang ke meja para guru olahraga di pinggir lapangan, mengambil sebotol air, dan minum. Tuan Wang, aku tidak menyangka bola Zhang Yu bermain begitu bagus. Guru Wang mendengar bahwa dia meletakkan botol air dan berkata, bukan hanya kamu yang tidak menyangka. Sejujurnya, aku juga terkejut. Dulu aku berpikir bahwa Zhang Yu lebih baik dalam hal belajar. Sekarang, olahraga itu luar biasa. Mengatakan bahwa sekolah kita sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Tidak jarang anak-anak yang berbakat belajar, tetapi jarang sekali anak-anak yang bisa berprestasi dalam olahraga. Jika ini adalah pelajaran yang bagus, aku suka bermain basket sungguh aneh. Aku tidak tahu apakah Direktur Han menonton penampilan Zhang Yu. Bisakah dia menemukan cara untuk menariknya ke dalam tim basket sekolah? Momo ngomong, mengapa Direktur Han tidak menonton pertandingan tahun ini? Guru Wang berkata, sepertinya Direktur Han memiliki sesuatu atas biro olahraga. Tetapi Direktur Han mengatakan bahwa dia akan datang untuk menonton tiga pertandingan di final. Tuan Wang, Anda harus merekomendasikan dan merekomendasikan Zhang Yu kepada Tuan Han. Saya pikir jika tim sekolah kita memilikinya, kita seharusnya dapat bermain dengan hasil yang baik dalam pertandingan basket remaja di kota ini. Tenang saja, aku akan memberitahunya. Setelah beberapa obrolan, guru peberdiri dan meninggalkan gedung olahraga. Titik-titik-titik, pertandingan selesai. Di tahun kedua, kelas delapan meninggalkan stadion, dan kelas 12 mengelilingi Zhang Yu di antara mereka. Bagaimanapun, tepat setelah pertandingan, Zhang Yu tampil terlalu banyak sendirian, dan banyak orang masih terkejut. Tan Xiaonan berkata, Oke, Zhang Yu, aku tidak menyangka kelas kita akan tertinggal begitu banyak poin, dan pada akhirnya aku masih ingin kau mengejarnya kembali. Aku tidak ingin melihatnya di babak kedua. Beruntung, beruntung, Zhang Yu tertawa. Beruntung, kata Tan Xiaonan sambil tersenyum. Sungguh lelucon, meskipun aku tidak tahu cara bermain basket, itu bukan karena aku tidak memiliki penampilan yang bagus. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali begitu banyak poin dengan keberuntungan? Jangan terlalu rendah hati. Pemimpin regu, banggalah. Hehehehe, gadis-gadis di sekitar tersenyum pada saat yang sama. Wu Jie menyela sambil tersenyum. Bos sebenarnya tidak sombong sama sekali. Sebut saja rendah hati, benar saudara-saudara. Ya, anak-anak laki-laki di sekitar juga tertawa serempak. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Oke, jangan bilang itu tidak berguna. Karena kita memiliki begitu banyak orang, maka kita memiliki lebih banyak orang. Bersihkan mata pencaharian di tempat olahraga. Kelas 12 menganggukkan kepala, membersihkan lapangan, dan kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelas. Titik-titik-titik. Di kelas malam, Zhang Yu membawa timnya dan timnya ke tempat olahraga lagi, karena pertandingan terakhir pertandingan sistem gugur dimulai. Pertandingan terakhir pertandingan sistem gugur. Ada sembilan kelas dalam dua tahun vs satu kelas setiap tahun. Zhang Yu dan kelompoknya datang untuk duduk di pinggir lapangan. Ketika Zhang Yu melihat kedua tim di lapangan, dia menemukan bahwa Song Hao juga merupakan anggota tim tahun kedua dan sembilan tim. Zhang Yu menoleh ke Kai Bin dan berkata, Lau Kai, apakah kamu tahu apa yang dimainkan Song Hao dalam dua tahun dan sembilan tahun? Apakah kamu bertanya kepada Menteri Song? Kai Bin mengungkapkan ekspresi yang tidak terduga. Sebagai Direktur Departemen Olahraga Serikat Mahasiswa, Song Hao selalu memberikan tugas kepada anggota komite olahraga di setiap kelas, jadi Kai Bin juga mengenal Song Hao. Zhang Yu mengangguk. Kai Bin berkata, Saya tidak tahu banyak tentang ini. Menteri Song seharusnya hanya menjadi salah satu anggota regu di kelasnya. Saya mendengar bahwa dia memiliki lintasan dan lapangan yang bagus, tetapi saya belum pernah mendengar tentang bola basket. Seharusnya rata-rata, Gao, point guard Chen Qi, adalah point guard awal tim sekolah kami. Center, Ma Jinpeng, juga merupakan center awal tim sekolah. Dua tahun dan sembilan tahun dapat dianggap sebagai salah satu tim terkuat sekolah kami. Striker, Sun Feng, juga merupakan starter tim sekolah. Saya biasanya menggantikannya sebagai pemain pengganti. Petik dua, Zhang Yu bertanya, Menurutmu siapa yang bisa memenangkan pertandingan ini? Kai Bin berkata, Seharusnya dua tahun dan sembilan tahun. Kecepatan Chen Qi sangat cepat, dan tidak banyak orang yang bisa menghentikannya di sekolah. Tentu saja, kecuali monitor. Adapun Sun Feng, dia mungkin tidak bisa menghadapi Ma Jinpeng. Pertahanan dan reboundingnya kuat. Rimnya oke. Dalam obrolan antara keduanya, permainan resmi dimulai. Song Hao memulai permainan sebagai penyerang kecil. Hampir sama dengan analisis Kai Bin. Point guard berusia dua tahun Chen Qi bermain sangat agresif setelah bermain. Tidak lama setelah permainan dimulai, dia mengendalikan ritme permainan. Meskipun power forward Sun Feng tahun ini juga bagus, tetapi di bawah tekanan Ma Jinpeng, tingkat tembakan di area tersebut tidak tinggi. Tembakan Song Hao sangat sedikit, tetapi dengan dasar lintasan dan lapangan, dan kecepatan lari yang sangat cepat. Kedua pemain di lapangan dan Chen Qi juga saling melengkapi. Tentu saja, Chen Qi dan Song Hao dapat memainkan keunggulan kecepatan mereka sendiri, juga mendapat keuntungan dari kendali rebound Ma Jinpeng di lapangan. Ma Jinpeng, yang memiliki keunggulan tinggi badan, hampir mendominasi sebagian besar rebound ofensif dan defensifnya. Selama dia gagal melakukan tembakan setahun, Ma Jinpeng sering mencuri rebound. Selama Ma Jinpeng mendapatkan rebound atau rebound yang berhasil atau serangan balik yang cepat, keunggulan kecepatan Chen Qi dan Song Hao seringkali dapat dimainkan sepenuhnya saat ini. Di babak pertama, meskipun Sun Feng juga membuat pukulan sesekali, sebagian besar waktu, permainan terus mengikuti ritme kelas 2 dan 9, sampai akhir babak pertama, tahun ini telah banyak jatuh dengan poin, dan babak kedua bentuknya juga menjadi sangat suram. Titik-titik-titik, setelah jeda setahun sekali, penyesuaian taktis tertentu dilakukan. Setelah babak kedua dimulai, satu tahun setahun, alih-alih bergegas menyerang dan melawan-lawan, mereka memperlambat kecepatan dan bertempur. Tingkat tembakan Sun Feng di babak kedua dengan cepat meningkat secara signifikan, dan skor pulih di awal. Namun seiring permainan berlanjut, tingkat tembakan tahun ke tahun menjadi tidak stabil lagi. Masalah terakhir adalah kontrol rebound. Ma Jin Peng masih dengan kuat mengendalikan rebound di lapangan, bahkan selama satu tahun. Dua orang bergegas ke Ma Jin Peng dalam satu tembakan, dan efeknya rata-rata. Beberapa saat setelah dimulainya babak kedua tahun ke-2 tahun ke-2, Chen Ji kembali ke ritme serangan. Chen Ki mulai menggunakan kecepatannya sendiri untuk melakukan serangan balik sering dan sering. Tahun terakhir tahun itu adalah jatuhnya bunga dan kekalahan. Titik-titik-titik, saat waktu permainan berkurang sedikit, waktu berakhir segera mendekat. Kai Bin melihat skor kedua tim di pinggir lapangan dan berkata, pemimpin, sepertinya satu tahun dalam setahun sudah tidak berdaya. Zhang Yu Wenyan juga melirik papan skor di sisi lapangan, mengangguk, dan berkata, sepertinya begitu. Sun Feng itu telah membuat terlalu banyak tembakan belakangan ini. Tingkat tembakannya semakin rendah. Sepertinya dia agak lelah. Kai Bin berkata, Sun Feng tidak bisa menahannya. Serang dia sendirian setahun sekali. Itu bukan kekuatannya untuk menyerang dan bertahan lagi. Jika ada pemain dengan kekuatan yang sama seperti dia, itu seharusnya hampir sama. Zhang Yu berkata, dikatakan bahwa tinggi rata-rata dalam setahun tidaklah tinggi, tetapi kecepatannya tidaklah cepat. Orang kecil, dia harus bertarung melawan orang lain, dan dia masih bisa mendapatkan hasil. Aneh, Chen Qi dan Song Hao tidak pendek, tetapi mengapa begitu cepat? Kai Bin berkata, Faktanya, sebagian besar siswa kita melakukan hal yang sama. Situasi setiap tahun tidak lebih dari Jian Fei Yiming. Level mereka serupa, tidak termasuk ketua kelas Anda. Sekolah kita tampaknya memiliki pemain seperti Chen Qi. Sekolah sudah sangat langka. Selain itu, Song Hao juga seorang atlet lintasan dan lapangan, dan kecepatannya adalah kekuatannya. Dua orang berlari dengan kecepatan penuh. Tidak banyak orang yang dapat mengejar kita di sekolah. Saya hanya tidak tahu bahwa kelas kita bertemu dengan mereka. Kelas? Apa yang harus saya lakukan? Kecuali ketua regu, saya juga pemain posisi. Petik dua, Zhang Yu berkata, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak bisa cepat lagi, selama kita membatasi permainan Ma Jin Peng dan mencegah mereka merebut rebound. Tanpa bola, apakah mereka masih bisa berlari tanpa bola? Kaibin mendengar matanya menyipit dan berkata, Hei, pemimpin regu, kamu benar. Selama kamu tidak membiarkan Ma Jin Peng merebut bola pantul, mereka tidak bisa mendapatkan bola. Bagaimana mereka bisa menyerang tanpa bola? Faktanya, rebound kuda tua itu meskipun bagus, kamu jauh lebih buruk daripada monitor. Petik dua, titik-titik-titik, waktu permainan berlalu sedikit, ketika wasit meniup peluit di akhir permainan, waktu permainan normal telah berakhir sepenuhnya. Pada tahun kedua-tahun kedua, dengan keunggulan besar hampir 20, ia memenangkan kemenangan terakhir. Dengan cara ini, tahun kedua-tahun ke-9 memenangkan tempat terakhir untuk memasuki babak final. Titik-titik-titik, di kelas pagi keesokan harinya, kapten dari tiga tim datang ke Serikat Mahasiswa bersama-sama untuk mengundi urutan final. Kapten tahun kedua adalah Su Hao, kapten tahun kedua adalah Chen Qi, dan kapten tahun ke-12 adalah Kai Bin. Ketiganya dianggap sebagai rekan satu tim dari tim sekolah dan secara alami saling mengenal. Hanya saja Su Hao dan Chen Qi adalah pemain utama tim sekolah, dan Kai Bin hanyalah pemain pengganti. Su Hao dan Chen Qi, awalnya berpikir bahwa kombinasi segitiga besi Lin Jun, Sue Ken, dan Liang Zhong Xuan yang berusia 2 tahun pasti akan memasuki final dan bersaing dengan mereka. Namun hasil akhirnya memang berbeda dari apa yang diprediksi keduanya. Kai Bin, pemain ke-6 dalam tim, muncul secara tak terduga. Meskipun dari sudut pandang keduanya, Kai Bin bermain bagus, tetapi ia mampu mengalahkan Lin Jun, Sue Ken, dan Liang Zhong Xuan sendirian, dan mereka merasa sangat luar biasa. Tak satu pun dari mereka menonton pertandingan kemarin, dan tentu saja mereka tidak tahu apapun tentang jalannya pertandingan. Namun, meskipun Kai Bin memimpin tim untuk mengalahkan Lin Jun dan Sue Ken, keduanya tidak berpikir bahwa tim Kai Bin akan memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Mungkin pertandingan kemarin adalah karena Lin Jun dan Sue Ken berada dalam kondisi kolektif yang buruk, mungkin juga. Bagaimanapun, semua orang hanyalah level bola basket siswa sekolah menengah. Terkadang ketika tingkat tembakan di lapangan sangat rendah, itu tidak dialami. Oleh karena itu, terkadang Anda perlu melihat sedikit keberuntungan. Jadi di hati keduanya, tahun ke-12 Kai Bin adalah tim yang telah mencapai final karena keberuntungan. Ketiganya secara singkat mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian mulai menggambar. Pengundian terakhir adalah dalam urutan 2 tahun dan 6 kali pengundian. Pada bulan September tahun berikutnya, ia mendapat visa B. 12 tahun, saya mendapat visa C. Tabel final juga dirilis. Hari pertama, 2 tahun, 6 tahun, 2 tahun, 9 tahun, hari kedua, 2 tahun, 9 tahun, 1 tahun, 12 tahun, dan hari terakhir, 2 tahun, 6 tahun, 12 tahun. Jika ketiga pertandingan seri, jumlah poin akhir akan menentukan peringkat. Titik-titik-titik, setelah seharian istirahat dan penyesuaian. Titik-titik-titik, di kelas malam pada hari kedua, pertandingan basket sekolah menengah pertama mengantar pertandingan pertama final, 2 tahun 6 vs 2 tahun 9. Sore setelah sekolah, Zhang Yu dan timnya tiba di gimnasium lebih awal dan berkemas. Saat waktu kompetisi semakin dekat, para pemimpin sekolah dan banyak guru dari para guru datang ke stadion untuk menonton pertandingan. Tentu saja, ada siswa di tahun 2 dan 9 sebagai kekuatan utama untuk menyemangati kelas masing-masing. Titik-titik-titik, Han Wei Dong, sebagai pelatih kepala pertama tim basket sekolah, tentu saja akan datang untuk menonton pertandingan. Ketika Han Wei Dong datang ke stadion untuk mencari tempat yang cocok untuk duduk dan menunggu pertandingan dimulai secara resmi. Tidak butuh waktu lama bagi Han Wei Dong untuk duduk sebelum Huang Huang datang ke stadion. Huang Ye datang ke area tempat duduk dan tentu saja melihat Han Wei Dong duduk di sini, dan segera datang sambil tersenyum. Keduanya menyapanya dengan ramah. Awalnya Huang Ye berencana untuk mengundang Han Wei Dong untuk duduk bersamanya, tetapi Han Wei Dong mengungkapkan pikirannya. Lihatlah permainan dengan tenang. Pada akhirnya, Huang Wei tidak memaksa Han Wei Dong. Setelah beberapa patah kata sapaan dingin, dia duduk di areanya sendiri. Huang Yan mengundang Han Wei Dong untuk datang ke sekolahnya sebagai pelatih khusus tim basket. Sebenarnya, itu tidak berarti bahwa Huang Yan sangat mementingkan olahraga dan basket. Tetapi di Liga Basket tingkat kota Zhonghai tahun lalu, tim di sekolah menengah pertama dipukuli dengan sangat buruk sehingga Huang Huang sangat tidak tahu malu di depan banyak kepala sekolah. Sejak mengambil Ali sebagai kepala sekolah SMP No. Satu, Huang Yan tidak pernah memperhatikan olahraga siswa di sekolah tersebut. Bagus atau tidaknya bola basket bukanlah hal penting bagi Huang Yi. Prestasi akademis adalah satu-satunya kriteria untuk mengukur keseriusan pekerjaan seorang pendidik. Huang Yi pernah berkata bahwa ia tidak peduli seberapa buruk kemampuan siswanya dalam bermain basket. Karena perbedaan tidak dapat menjelaskan apapun, selama siswa dapat memperoleh hasil dalam studinya, orang tua dan pemimpin kota dapat membeli akun mereka sendiri. Tidak peduli seberapa bagus olahraganya, mereka tidak dapat menguaskan para pemimpin kota. Liga bola basket sekolah menengah atas Zhonghai tahun lalu mengubah pandangan Huang tentang masalah ini. Karena dalam pertandingan bola basket tahun lalu, masalah permainan tim sekolahnya yang buruk. Dan masalahnya terlalu buruk. Dalam kata-kata Huang Yi, itu benar-benar mengerikan, itu hanyalah tim lawan bermain melawan situasi. Huang Yan saat itu sedang duduk di pinggir lapangan, juga di antara para kepala sekolah. Dalam pertandingan itu, Huang Yan menonton seolah-olah sedang duduk di atas jarum yang terasa, dan apa yang tidak dapat ditahan Huang Yan. Dalam pertandingan yang membuatnya begitu marah hingga hampir tidak muntah darah di tempat, tim lawan adalah lawannya sendiri, tim di sekolah menengah Beitong. Saat itu, Liu Cheng, kepala sekolah-sekolah menengah Beitong Atahmen, duduk di sebelahnya, dengan arogan mengejek dirinya sendiri. Itu tidak tertahankan. Bagi Huang Yan, Anda bisa kalah dari siapapun. Kalah dari sekolah menengah Beitong sama sekali tidak dapat diterima. Setelah pelajaran dari pertandingan itu, Huang Yan merasa bahwa ia harus mengubah status quo bola basket di sekolahnya, setidaknya hasil pertandingan tidak boleh lagi sama seperti tahun lalu. Namun Huang Zi tahu bahwa jika ia ingin meningkatkan level bola basket sekolahnya, slogan saja tidak ada gunanya dan perlu dipraktikkan. Namun masalahnya sekarang adalah bahwa dalam sejarah sekolah menengah pertama, olahraga tidak pernah menjadi salah satu kekuatan. Setelah pertemuan tertutup dengan sekelompok guru pendidikan Jasmine di sekolahnya, Huang Yan menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan level bola basket sekolahnya, ia harus menemukan pelatih bola basket dengan standar yang tinggi. Dengan kesimpulan itu, kita perlu menerapkannya. Namun mencari pelatih bola basket yang baik di Zhonghai tidaklah mudah. Setelah diselidiki, Huang Zheng menemukan bahwa putri pelatih tim bola basket Zhonghai Su Tianan bersekolah di sekolahnya sendiri. Penemuan ini, Huang Huang sangat senang, secara alami melewati Xiao Su, dan menemukan ayahnya, Kamerat Su. Kepala Sekolah SMP nomor 1 datang berkunjung secara langsung, dan Su Tianan tentu saja sangat disambut. Huang Ye juga merupakan salah satu tokoh besar dalam industri pendidikan kota, dan pada saat yang sama ia adalah Kepala Sekolah Putrinya. Bagi Su Tianan, tentu saja ia bukan pengunjung biasa, jadi ia harus menanggapinya dengan serius. Namun, ketika Su Tianan tahu bahwa Huang Ye akan mengundang dirinya sendiri untuk menjadi pelatih kepala yang direkrut khusus untuk tim basket sekolah SMP nomor 1, ia agak khawatir. Karena Su Tianan juga merupakan pelatih kepala tim basket Zhonghai, bagaimana ia bisa pergi ke sekolah menengah sebagai pelatih paruh waktu. Terlalu, bahkan jika sekolah menengah itu adalah sekolah menengah pertama, itu tidak cocok. Karena sekolah menengah pertama juga merupakan sekolah menengah atas, bagaimanapun juga, situasinya agak istimewa. Namun, bahkan lebih tidak pantas bagi Su Tianan untuk menolak Huang Huang secara langsung. Dikatakan bahwa putrinya masih belajar di sekolah menengah pertama tanpa melihat wajah biksu itu. Meskipun dalam identitas Huang Ye, tidak mungkin ia akan mengganggu putrinya karena masalah sepele ini. Namun di masa mendatang, tidak menutup kemungkinan bahwa ia mungkin ada hubungannya dengan Huang Yan. Jika Huang Yan tidak diberi muka sekarang, pihak lain pasti tidak akan memberi muka pada dirinya sendiri di masa mendatang. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Su Tianan akhirnya memilih jalan tengah. Ia merekomendasikan asisten pelatihnya, Han Wei Dong, kepada Huang Ye, alih-alih menjabat sebagai pelatih kepala tim basket sekolah menengah pertama. Meskipun Huang Yan pada akhirnya tidak mengundang pelatih kepala tim basket kota, itu juga merupakan hasil yang baik untuk dapat mempekerjakan asisten pelatih tim basket kota, dan tentu saja kembali dengan gembira. Setelah Han Wei Dong mengetahuinya, mengatakan ini sangat tahan dingin. Karena Su Tianan sama sekali tidak berdiskusi dengan dirinya sendiri, dia memaksakan diri untuk mengatur pekerjaan yang tidak direncanakan, yang membuat Han Wei Dong sangat tidak nyaman. Han Wei Dong percaya bahwa dia juga pelatih tingkat kota. Meskipun hanya seorang asisten, levelnya ada di sana. Membiarkan diriku membawa sekelompok siswa sekolah menengah tanpa berkata, atau sekelompok siswa sekolah menengah dengan keterampilan basket yang buruk, bagaimana ini bisa diterima oleh Han Wei Dong. Namun, permintaan Han Wei Dong dari pelatih kepala tim sebagai asisten pelatih, tentu saja merepotkan. Selain itu, hubungan antara Han Wei Dong dan Su Tianan sangat baik pada hari kerja. Pihak lain lembut dan menuntut, dan tidak mungkin baginya untuk menolak. Pada akhirnya, Han Wei Dong harus menahan napas dan menerima pekerjaan konyol ini. Han Wei Dong mengambil alih tim basket sekolah dari sekolah menengah pertama nomor satu, dan menemukan bahwa situasi tim ini telah jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Kebugaran fisik para pemain sangat buruk, dan sama sekali tidak ada keterampilan dasar dalam basket. Jadi dalam waktu satu tahun sejak Han Wei Dong mengambil alih, seluruh tim telah menjalani keterampilan dasar dan pelatihan fisik yang ketat. Bagaimana mengatakan Han Wei Dong juga seorang pelatih basket profesional? Tentu saja, dalam hampir satu tahun pelatihan ini, melihat anak-anak ini dari awal, mereka telah membuat kemajuan besar dalam basket. Seiring berjalannya waktu, Han Wei Dong juga secara bertahap menerima pekerjaan ini. Awalnya, ketika Han Wei Dong berencana untuk bermain di babak kualifikasi, mari kita lihat bagaimana anak-anak ini bermain basket selama hampir satu tahun pembelajaran sistematis. Namun, karena tim basket kota memiliki pertandingan dan biro olahraga selalu bertemu, mereka tidak dapat meluangkan waktu. Pada akhirnya, saya harus menunggu final sebelum meluangkan waktu untuk melihat pertandingan. Pada saat yang sama, saya juga melihat anak-anak ini. Dalam latihan aktual pertama, hasil seperti apa yang dapat mereka mainkan pada akhirnya? Seorang siswa, memegang setumpuk kertas A4, mengirimkannya kepada semua pimpinan sekolah dan guru, tentu saja, termasuk Han Wei Dong. Han Wei Dong melihat kertas itu dan menemukan bahwa itu adalah susunan pertandingan final dan daftar pemain. Setelah Han Wei Dong melihat daftar pemain, dia berkata bahwa dia mengerutkan kening Han Wei Dong menemukan bahwa tidak ada Lin Jun dan Sue Ken dalam daftar, yang membuatnya sangat terkejut. Han Wei Dong tahu bahwa Lin Jun dan Sue Ken adalah teman sekelas, dan Liang Zhong Xuan, yang telah pensiun dari tim sekolah, berkata, mereka memiliki segitiga ofensif yang bagus, yang merupakan kelompok pemain yang relatif kuat di semua kelas. Meskipun Han Wei Dong juga mempertimbangkan sejak awal, anak-anak yang bermain lebih baik ini mungkin kehilangan pijakan mereka. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kombinasi Lin Jun dan Sue Ken mungkin tersingkir. Tetapi hasilnya justru sebaliknya dari apa yang saya pikirkan. Kelompok pemain yang saya pikir paling kuat tidak mencapai final. Han Wei Dong melihat hasil ini dan sedikit penasaran untuk mengatakan, pada akhirnya, tim itu, Lin Jun dan Sue Ken yang tersingkir. Tim Su Hao dan Zheng Su Ming lebih cepat, kedua tim menyerang. Sulit untuk mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kombinasi Chen Qi dan Ma Jin Peng adalah pertempuran posisi. Ritmenya bisa cepat atau lambat, dan bisa dianggap serbabisa. Jika ada kemungkinan seperti itu, kombinasi Chen Qi dan Ma Jin Peng mungkin akan menyingkirkan kombinasi Lin Jun dan Sue Ken. Lagi pula, kedua tim mungkin memiliki kemungkinan untuk saling menahan diri. Adapun tim yang dipimpin oleh Kai Bin, itu tidak lagi berada dalam lingkup pertimbangan Han Wei Dong. Meskipun Han Wei Dong secara tak terduga disingkirkan oleh Lin Jun dan Sue Ken, dia juga terkejut bahwa Kai Bin dapat memimpin tim ke final. Namun, Han Wei Dong secara komprehensif mempertimbangkan kekuatan basket Kai Bin sendiri, dan masih percaya bahwa tim Kai Bin seharusnya lebih beruntung. Dalam karir kepelatihan Han Wei Dong, banyak tim tidak mengandalkan pengaruh, tetapi hanya pada keberuntungan untuk berhasil menjadi kuda hitam. Saya percaya bahwa tim Kai Dong kemungkinan besar akan demikian. Tetapi karena lawan dalam permainan menjadi semakin kuat, kuda hitam hanyalah. Keajaiban, bukan kekuatan. Saya percaya bahwa tim Kai Bin mungkin akan berakhir dengan posisi terbawah di final. Saat waktu pertandingan semakin dekat, semakin banyak siswa menonton pertandingan di gedung olahraga. Selain dua kelas di lapangan, kelas-kelas yang tersisa perlu diundi oleh komite olahraga. Saatnya bermain, kedua tim yang telah dipersiapkan selama 2 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun selama 9 tahun masuk ke lapangan. Menurut pengaturan sistem permainan, pada tahap akhir, PK dan poin tambahan dari bayi basket dibatalkan. Posisi akhir bayi basket akan didasarkan pada hasil akhir tim termasuk dalam hasil. Tentu saja, bayi basket juga harus bermain, hanya di celah antara permainan lapangan tengah sebagai pertunjukan kinerja. Selanjutnya, dengan tepuk tangan meriah dari para guru dan murid, permainan resmi dimulai. Pada awalnya, Su Hao yang berusia 2 tahun dan 6 tahun bermain dengan baik dan melepaskan tembakan 3 kali berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa semuanya mengenai sasaran. Tidak ada 2 orang di lapangan. Namun kemudian 2 tahun dan 9 meminta waktu jeda, diikuti dengan tata letak sederhana, memperkuat intensitas pertahanan area ring setelah bermain. Laju tembakan Su Hao juga menurun seiring dengan meningkatnya kekuatan pertahanan lawan, dan Chen Qi yang berusia 9 tahun, secara bertahap mulai memanfaatkan kesalahan 2 tahun dan 6, dan sering melancarkan serangan balik cepat. Skor di lapangan secara bertahap meningkat. Dia mengejarnya kembali. Dalam permainan berikutnya, kedua belah pihak memasuki tahap kebuntuan. Jika Anda berbicara tentang serangan saja, serangan kombinasi 2 tahun dan 6 adalah yang paling tajam, dan frekuensi berlari belum lagi, dan selama Anda menemukan peluang, Anda akan segera melakukan tembakan, menunjukkan yang sangat menentukan. Dan ritme 2 tahun dan 9 terkontrol dengan baik. Dengan keunggulan tinggi badan Majin Peng, mereka bertahan di area keranjang. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya membatasi jumlah tembakan dalam 2 tahun dan 6 tahun, mereka dapat membatasi laju tembakan 2 tahun dan 6 tahun. Banyak tembakan dalam 2 tahun dan 6 tahun tidak berhasil, membuang banyak peluang sebelum dan sesudahnya. 2 tahun dan 9 tahun yang mengendalikan ritme permainan secara bertahap menstabilkan situasi, dan pemandangan menjadi semakin indah. Namun, kekuatan ofensif dan defensif kedua belah pihak selalu mempertahankan level yang sangat tinggi, dan semua orang yang menonton di pinggir lapangan juga terus bertepuk tangan dan berseru saat permainan berlangsung. Titik-titik-titik, Zhang Yu dan Kei Bin secara alami duduk di pinggir lapangan menonton pertandingan. Mereka relatif istimewa, mereka berdua adalah pemain dan staff. Tentu saja, semua permainan harus diselesaikan. Saat permainan berlangsung, sekelompok orang juga berbicara. Wu Jie duduk di pinggir lapangan, meneriaki benih, dan berkata, Sepertinya, kedua kelompok orang ini sangat sulit dihadapi. Omong kosong, Su Yiming mendengar tatapan kosong ke arah Wu Jie, yang bersalah atas biji melon, dan berkata, Lihatlah kecepatan dan kekuatan bertahan orang lain. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Setiap orang adalah master. Kei Bin menyela, Ma Jinpeng dan Chen Qi, yang berusia 9 tahun, adalah pemain utama tim sekolah. Su Hao, yang berusia 2 tahun, juga merupakan kekuatan utama tim sekolah. Meskipun Zheng Su Ming adalah pemain pengganti seperti saya, tetapi sejujurnya mereka bermain sangat baik dan cepat. Faktanya, para pemain dalam permainan ini semuanya adalah elit tim sekolah. Naga bertarung melawan harimau, Wu Jie, yang sedang menghancurkan benih, meninggalkan bibirnya dan berkata, Mereka semua bertarung melawan harimau. Apa yang kita hitung, Lao Kai, seluruh kata, jangan dikalahkan oleh mereka, sangat sulit untuk menggambarkan apa yang kamu katakan. Kai Bin berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan yang seimbang. Wu Jie menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, bahkan jika kamu seimbang. Itu tidak terlihat cukup sombong. Satu lagi, ketika Kai Bin mengerutkan kening, Su Yiming menyela, menyapu ribuan tentara. Ini cukup mendominasi, menyapu ribuan pasukan. Wu Jie mengerutkan kening sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, Jendral, Jendral, Zhao Zijun berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan, gendut. Aku bilang kamu tidak bermain dengan baik, dan masih banyak masalah. Jika kamu ingin lebih agresif, kamu tinggal menyebutnya, duduk dan lihat langit. Aku pikir ini lebih cocok untukmu. Hehehehe, semua orang di sekitar mereka tertawa dan mendengar tawa. Wu Jie tiba-tiba mengangguk tanpa diduga, dan berkata, jangan bicara tentang Lao Zhao. Kamu sedang duduk di sumur dan melihat langit. Itu benar-benar berarti sedikit, mata kosong. Menurutku itu cukup mendominasi. Sebenarnya, menurutku ini-ini gerimis untuk para bos di level ikan kecil. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Petik 2, Zhang Yuwenyan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Zijun menunjukkan ekspresi terdiam, berkata, Aku yakin padamu, kamu tidak dapat membuat kalimat yang bagus dengan kentut. Benar gendut, aku bilang kamu tidak bisa aku menghancurkan benih. Pada saat itu, semua tempat akan menjadi. Kamu akhirnya menepuk pantatmu dan pergi, dan kami akan membersihkannya. Apakah kamu memiliki rasa moralitas publik? Petik 2, Wu Jie mengerutkan kening dan berkata, Sebisa mungkin, aku hanya seorang mau-mau, kamu juga harus mengaturnya. Tidakkah kamu melihatku memasukkan mau-mau ke dalam saku samping ini? Bagaimana mungkin ke tanah? Petik 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.